Kita ke informasi lain, pemirsa pendidikan karakter merupakan proses pembentukan karakter yang berdampak positif terhadap perkembangan emosional dan spiritualitas. Pentingnya penguatan karakter bisa memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan juga dinamis. Menjadi seorang pemimpin yang berkarakter dan berkualitas dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjadi sosok yang mampu membawa perubahan. Proses pembentukan karakter perlu dilakukan dan membutuhkan sinergitas dari berbagai elemen. Proses pendidikan anak itu, proses pembentukan karakter itu sangat penting. Dan pemerintah tahun ini terutama kemendikbud sudah memulai tahun lalu kami melatih 542 sekolah itu pengawas kepala sekolah, guru dan komite sekolah untuk mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan proses pembentukan karakter yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan emosional dan spiritualitas. Kebutuhan untuk memperoleh pendidikan karakteristik pun semakin penting. Menurut aku perlu banget sih ya Pak Pak, kalau misalkan mulai ditanamin dari kecil ya. Karena nantinya itu pasti bakalan membentuk karakter dari seorang pribadi, mulai itu dari kecil sampai kuliah. Jadi menurut aku mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu perlu. Ya perlu karena pelajaran mahasiswa ini kan generasi penerus bangsa ya. Sebaik mungkin memang diawali dari keluarga, karena kemudian lingkungan dan juga tempat mereka belajar masing-masing ya. Dalam setiap kunjungannya ke berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia, Chairman MNC Group Haritano Sudibium selalu menekankan pentingnya penguatan karakter sehingga bisa memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan dinamis. Jadi yang harus dibangun itu karakternya juga. Jadi makanya saya sangat berharap di sekolah, tidak diajar teknis saja, kemampuan teknis, tapi diajar juga pembangunan karakter. Karena ke depan itu pembangunan karakter sangat menentukan juga keberhasilan dari karir mereka. Bagaimana melatih mereka jadi militan, jadi fighting spiritnya tinggi, rajin, mau belajar terus, tidak gampang menyerah. Kepedulian hati terhadap kemajuan generasi penerus bangsa sebagai upaya untuk mengwujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media